Fakta baru terungkap saat Ade Nanda alias Ade Bogel, 37, menjalani rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap dua anaknya di kontrakan. Jalan Pesantren, RT 7x7, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Senin, 27 Februari 2023. Dalam rekonstruksi itu Ade memperagakan 22 adegan aksi penganiayaan dari mulai memukul dan menendang korban hingga menyebabkan anak perempuannya A. 10. Meninggal dunia dan anak laki-lakinya AMN. 12. Babak Belur. Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Ade terhadap dua anak kandungnya itu dilakukan di kamar kontrakan lantai 2. Lalu dia memboyong anaknya perempuannya ke bawah dengan niat untuk membawa korban ke rumah sakit. Kapolres Cimahi AKBPL di Subartono mengatakan, berdasarkan pengakuan awal dari pelaku, korban yang berinisial A itu masih hidup saat akan dibawa ke rumah sakit. Saat itu, Ade terlihat oleh warga memboyong anak perempuannya yang meninggal dunia dari atas kontrakan untuk dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan motor ojek online. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!